Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Kang Roy Official Salam edukasi, salam sobat ternak ora-tenak ora penak bosku Selamat berjumpa kembali kali ini Kang Roy berada di kandang adik Kang Roy ya teman-teman semua Dimana untuk lokasinya sangat enak sekali untuk berternak ya teman-teman Walaupun di tempat yang sempit pun kita tetap bisa melakukan budidaya ternak entok teman-teman Jadi tidak menutup kemungkinan kita tinggal di keadaan yang sempit Ataupun di keadaan wilayah yang luas itu tergantung bagaimana kita itu mau mempunyai tekad niat yang sangat kuat teman-teman Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana manfaat kolam untuk entok dan idealnya Idealnya itu pasti teman-teman itu bertanya banyak yang bertanya bahwa panjangnya itu berapa Lebarnya berapa, tingginya berapa Dan pada video kali ini kita akan ulas teman-teman semua Jadi jangan di skip, tonton sampai selesai Pastikan teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap Dimana di negara wilayah kita ya teman-teman Di Indonesia itu cuacanya sangat tropis sekali Dimana kita itu harus bisa memberikan fasilitas yang cukup pada entok kita Agar pertumbuhan perkembangannya itu bisa berjalan dengan lancar Dan pastinya salah satu penunjang fasilitas yang kita berikan pada ternak entok yaitu kolam Kolam ini sangatlah berpengaruh sekali apalagi buat ternak entok sistem pembebitan Bahwa dipastikan untuk indukan itu membutuhkan air untuk menyetelkan tubuhnya waktu dalam proses pengeraman Dan selain itu buat masa pembesaran dimana entok itu agar terlihat bersih Dimana entok itu agar tetap sehat Itu salah satunya kita itu agar memberikan fasilitas kolam Agar entoknya itu bisa mandi teman-teman Karena di dalam proses mandi itu bisa membuat entok kita itu bersih Dan pastinya bisa menghilangkan virus-virus dan bakteri yang menempel pada tubuh entok kita Jadi teman-teman itu harus bisa memberikan yang terbaik buat entok kita Supaya entok kita itu juga memberikan feedback yang terbaik pada si peternaknya Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kolam yang ideal ya buat entok kita Bisa dilihat entok rambun silvernya sangat istimewa sekali Walaupun agak bercak-bercak berdasi tetapi kemulusannya kebersihannya itu sangat terjaga Dan apalagi buat entok yang putih-putih ini jika diberikan kolam itu pasti wah istimewa sekali bosku Jadi harus dipikirkan ya teman-teman Apakah kita itu perlu membuatkan kolam pada kandang pembibitan Ataupun pembesaran itu pikirkan sekarang apalagi buat para peternak yang sudah senior Ataupun sudah lama Seperti kangroi juga teman-teman Selain membuat kolam dari cor Itu juga ada alternatif-alternatif lainnya Seperti bisa menggunakan terpal dan lain sebagainya Tetapi yang lebih enak itu kalau punya biaya menggunakan kolam cor teman-teman Bagaimana kita bisa mengatur pembuangannya Bagaimana kita itu bisa mengatur ukuran dan kita itu lebih mudah Dan cara jangka waktunya itu lebih lama Daripada menggunakan terpal, menggunakan plastik dan lain sebagainya Dan untuk cara pembersihannya pun sangat mudah sekali Jika kita itu membuat kolam yang ideal Maksudnya ideal itu bagaimana? Maksudnya ideal yaitu kolamnya itu sesuai Bagaimana kita itu membersihkannya mudah Bagaimana cara pembuangannya itu mudah, tidak sulit Dan pastinya ketika kita itu mengisi kita bisa mentarjet Berapa hari sih kita mengganti kolam Berapa minggu sih kita harus menggosok, menyikat kolam kita Agar tetap bersih dan terjaga dari bakteri-bakteri, virus yang menempel pada kolam kita teman-teman Dan untuk masalah kolam ini idealnya di dalam kandang Adek kangro ini ya teman-teman Dimana untuk lebarnya itu kurang lebih 80 cm teman-teman 80 cm ini sekalian dari luar sampai luar teman-teman Dari samping sampai samping Kalau yang di tengah-tengah yang tempat wadah air itu kurang lebih mungkin setengah meter Kalau untuk panjangnya teman-teman bisa dilihat kita sudah mengukur secara real dan fakta Menggunakan meteran ya teman-teman Jadi harus disimak secara detail teman-teman Untuk panjangnya kali ini kita menggunakan panjang kurang lebih 180 juga teman-teman Di angka 80, masih di angka 80 bosku Jadi untuk panjangnya 80 cm Eh 180 Dan untuk tingginya teman-teman ini kedalamannya maksudnya Kedalamannya yang untuk airnya itu kurang lebih 20 cm Mungkin teman-teman itu bisa membuatnya lebih dari 20 cm Kalau saran kangro ya teman-teman Minimal 20 cm Maksimal itu 30 cm Itu gunanya untuk apa sih? Pasti teman-teman bertanya Dimana untuk angka yang kangroi sebutkan tadi Dari 20 sampai 30 cm Itu jadi kangroi berpikir bahwa kolam intok itu tidak perlu terlalu dalam Dan tidak baik jika terlalu dangkal Jadi lebih baik itu pas-pasan teman-teman Kita bisa melihat bagaimana postur intok kita itu seperti apa Walaupun ini padahal intok jumbo teman-teman Di kandang adik saya ini ternak intok jumbo buat di musim sekarang Jadi itu sudah pas menurut kangroi itu sudah pas Untuk masalah ukurannya Lebarnya itu 80 cm Panjangnya 180 cm Dan tingginya 20 sampai 30 cm Dimana itu bisa menyelesaikan ukuran kandang di kandang ternak intok teman-teman semua Jadi tidak harus real Dan sama seperti di kandang adik kangroi teman-teman Ini cuma gambaran ya teman-teman Dan manfaat lainnya Dimana bisa membuat intok kita itu Kinclong bersih dan sehat Bisa dilihat sendiri bagaimana intoknya terlihat bersih Dan intoknya sehat ya teman-teman Bagaimana karena kita memberikan fasilitas yang cukup pada ternak intok kita Itu dia teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang mau check out Ternak intok Bibit intok Silahkan dihubungi kontak WA Kangroi Salam edukasi Salam sobat ternak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton